Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Brilliant Farm Yang selama ini Udah lama sekali gak bikin konten ya teman-teman Karena memang Banyak sekali hal-hal yang Ya dipersiapkan di Periode ini Salah satunya adalah Ini ya teman-teman Kita memproses Limbah sabinya Menjadi sebuah pupuk organik Tentunya Selama ini Banyak sekali dari peternak-peternak Yang Belum memanfaatkan Limbahnya Jadi selama ini Hanya sapinya saja Kali ini kita Manfaatkan Kotorannya menjadi pupuk ya teman-teman Pupuk organik yang Kita Proses Selama satu bulan Ini kita Campur-campur dengan Bahan-bahan lain Jadi tidak hanya Kotoran sapinya ya teman-teman Sehingga Kondisinya menjadi seperti ini teman-teman Ini mohon maaf Karena malam-malam ya Jadi Memang Tidak gelap Tapi memang Warnanya seperti ini teman-teman Ini ya Warnanya agak Coklat Kehitam-hitaman Di antaranya Yang Kita gunakan Sebagai bahan campuran Yaitu dolomit Abu Boiler Yang kita dapatkan Dari pabrik Nah Untuk Kedepan memang Kita Produksi sendiri juga Abu Janjangnya Seperti yang Bisa teman-teman lihat Itu kita bakar Sendiri Untuk Menjamin Kualitasnya Teman-teman Selanjutnya Kita gunakan Juga Abu Boiler Yang prosentasinya Tentu tidak Lebih banyak Dari Abu Janjang Selanjutnya Kita Gunakan Fiber Di sebelahnya Itu ada Fiber Ya teman-teman Itu yang Masih Teronggok Di situ Itu kita Gunakan Campuran Sehingga Jadinya Seperti ini Setelah kita Fermentasi Ini kemarin Sudah Kita angin-anginkan Hancur Semua Teman-teman Fiber Yang Keras Di saat Kering Sudah hancur Semua Jadi Proses Selama Satu bulan Memang Kita Maksimalkan Benar-benar Bupuk ini Nantinya Sudah Maksimal Bisa Langsung Diserap Oleh Tanaman Yang Dimiliki Oleh Petani Yang Membutuhkan Bupuk ini Nah ini Teman-teman Kita Malam ini Menyiapkan Pesanan Kita Kemas Di dalam Karung Karena Siang Kita Puasa Sehingga Malam-malam Kita Ekstra Untuk Menyiapkan Pesanan Ini Ini Nanti Targetnya Selesai Dan Besok Kita Bisa Mengirimnya Teman-teman Seperti ini Karung Yang kita Gunakan Teman-teman Teman-teman Di Bilihan Farm Juga Menyediakan Pupuk Kompos Jadi Sebelum Nantinya Kita Kembali Lagi Di Sapi Memang Kita Saat ini Memaksimalkan Di sini Di Limbahnya Ini Karena Memang Limbahnya Sudah Banyak Sekali Teman-teman Yang Kemarin Nah ini Juga Kemarin Abu Janjang Ini Abu Janjang Ini Dolomit Di Sebelah Sana Teman-teman Sudah Dipindah Di Sebelah Sana Teman-teman Jadi Kemarin Itu Ceritanya Kita Sudah Membersihkan Nah ini Banknya Ini Bank Limbahnya Kita Simpan Di Kotak-kotak Ini Dan Sekarang Sudah Bersih Ya Teman-teman Tinggal Dua Kotak Lagi Yang Belum Kita Bersihkan Tinggal Setengah Nya Lagi Sehingga Kita Sudah Bisa Memproduksi Pupuknya Dari Limbah Sapi Yang Kita Belihara Ada Pesanan Yang Dari Petani Petani Kekurangan Bahan Dekandang Kami Kita Nanti Akan Kerjasama Juga Dengan Peternak Peternak Yang Lain Ini Teman-teman Persiapan Persiapan Kita Ini Di Satu Tempat Ada Satu Tempat Lagi Dimana Bahan Yang Kita Proses Di Awal Nantinya Setengah Dari Pemrosesan Selanjutnya Kita Pindah Kesini Sehingga Disini Sudah Posisi Tidak Berbau Lagi Dan Tinggal Setengah Proses Lagi Teman-teman Ini Penuh Dengan Bahan-Bahan Yang Akan Kita Jadikan Pupuk Seperti Itu Teman-teman Ini Stok Kita Dan Untuk Petani Yang Membutuhkan Pupuk Organik Yang Mungkin Untuk Pupuk Dasar Ini Sangat Recommended Sekali Mungkin Dari Bapak Ibu Yang Menanam Jagung Cabai Dan Lain Sebagainya Bahkan Ini Di saat Digunakan Di Lahan Gambut Kita Sudah Cover Dengan Abu Janjang Dolomit Dan Abu Boiler Apalagi Untuk Tanah-tanah Yang Merah Yang Padat Sekali Tentu Membutuhkan Penggembur Ini Sangat Cocok Digunakan Di Segala Jenis Tanaman Ini Teman-teman Ceritanya Seperti Itu Untuk Selanjutnya Kita Aktif Lagi Di Ternak Sabinya Setelah Bulan Puasa Ini Karena Di Puasa Kita Memang Rem Dulu Kita Pengen Slow Dan Kita Pengen Kerjakan Yang Selama Ini Sudah Menumpuk Karena Memang Sudah Waktunya Kita Bersihkan Sehingga Saat Ini Kita Fokus Di Pembersihan Ini Dan Pembuatan Pupuk Organik Ya Teman-teman Ceritanya Seperti itu Bagi Teman-teman Mungkin Yang Membutuhkan Pupuk Di Daerah Sumatera Barat Bengkulu Dan Sekitar Besisir Selatan Monggo Silahkan Di Pesan Langsung Bisa Di Chat Kami Atau Di Kolom Komentar Monggo Silahkan Di Nomor WA 0812 7259 2145 Juga Bisa Nah Ini Langsung Kita Jahit Setelah Ini Selanjutnya Kita Akan Timbang Ini Kita Timbang Dulu Karena Tempatnya Memang Sempit Nanti Kita Bisa Geser Selanjutnya Kita Bisa Kemas Lagi Yang Belum Selesai Seperti itu Teman-teman Proses Timbang Memang Kita Benar-benar Real Kita Timbang Satu Per Satu Karung Sehingga Di Saat Beli Satu Ton Ya Benar-benar Satu Ton Bahkan Kita Antisipasi Kadang Kita Lebihkan Kurang Lebih Di Satu Karung Oke Teman-teman Terima kasih Yang Sudah Bergabung Di channel Brilliant Farm Dan Tetap Menonton Konten-konten Kami Mudah-mudahan Tetap Semangat Dalam Peternak Sapi Karena Saat Ini Kita Salah Di Tutup Untuk Lebih Kreatif Lagi Karena Memang Kondisinya Sudah Berbeda Ya Teman-teman Kita Lebih Maju Kita Lebih Berkembang Itu Harapannya Jadi Petani Memang Harus Kreatif Oke Teman-teman Kita Lihat Ya Proses Penimbangannya Seperti Ini Ini Kita Maksimalkan Di 45 Kilo Untuk Saat Ini Karena Apa Karena Karungnya Kemarin Kita Pesan Di Ukuran Yang Biasanya Muat 50 Kilo Sedang Kosong Sehingga Ini Agak Kecil Ya Teman-teman Di Maksimal 45 Kilo Kita Timbang Seperti Itu Kita Proses Penambahan Kita Maksimalkan Di 45 Kilo Oke Teman-teman Mungkin Sekian Ya Saat Satu Kali Ini Tetap Semangat Betanak Sapi Dan Tetap Kreatif Salam Ngarit Salam Brilian Farm